Podcast, bosan di jalan, episode ke-63, bareng gue Ram, apa kabar semuanya? Ini awal minggu yang intens banget karena hujan deras ya, jadi buat kalian yang terjebak macet, yang lumayan kebanjiran, stay safe, hati-hati dan ya harusnya by now udah menjaga barang-barang berharganya ya, biar gak hanyut atau bagaimana. Gue juga mulai berpergian dengan mobil, tapi juga bukan awal yang baik ya buat minggu ini karena kemarin gue nabrak di jalan gitu dan akhirnya pun ini mobil cuma sampai bengkel dan gue harus lanjut pakai, entah pakai apa ntar. Tapi ya, kenapa di jalanan ya orang tuh, kita udah hati-hati, kita udah nyitirnya tuh udah kayak orang bener gitu ya, tapi kelakuan orang di jalanan itu emang menakjubkan. Kayak gue, di deket rumah gue tuh ada belokan gitu ya, belokannya memang sempit, tapi seumur-umur gitu, berdua tahun ke belakang, lewat situ gak pernah ada masalah gitu. Terus kayak kemarin gue belok seperti gue biasanya gitu, tetep di jalur gue, pelan gitu. Terus tiba-tiba ada mobil selonong boy gitu, kayak di tengah kenceng dari arah berlawanan dan jebret aja lah, kayaknya acir. Dan ya sudahlah, akhirnya terpaksa harus dibawa ke mobil dan gue gak punya asuransi mobil lah. Ini gue cuma punya asuransi mobil di setahun pertama mobil ini gitu dan ya untungnya gak pernah ada kesilakaan ya, paling baret-baret dikit, jadi ya itu jadinya di cover hampir gratis lah gitu. Tapi sekarang gue harus biayain ini, gue cuma takut sampai bengkel terus kaget sama bilnya, sama totalnya gitu kan. Karena pas gue telpon orangnya kayak, oh yaudah dilihat dulu deh, nanti dilihat kayak gimana gitu. Ah, gue udah takut sih kalau orang ngomongnya gitu, yaudah nanti kita lihat dulu, kita lihat dulu. Ah, mati gue, fresh start gue gak enak. Tapi ya sudah sih, oh juga aduh, nah best things happen ya, apalagi di Jakarta. Tapi selain itu ada beberapa gunyus sih ya, gue akhirnya punya sim, akhirnya udah berani buat ngerti-ngerti ya. Jadi kita berdua sekarang sudah bisa pakai mobil ini, jadi biar mobil ini lebih produktif lah kita, kalau, misalnya kalau cuma gue yang pakai sayang banget, mobil gitu. Terus, tapi itu menunjukannya bahwa, istri gue itu kan, ya dia pernah belajar ngetir lah waktu kecilnya, tapi justru udah nggak gitu, udah udah males belajar, tapi dia belajar lagi sekarang gitu lah. Jadi, ilmu buktikan sebenarnya bahwa kayak skill ngetir, itu tuh bisa lo dapetin setua apapun lo, umur lo mau berapa, umur lo udah dewasa gitu, lo nggak harus belajar dari lo remaja, lo mau baru belajar sekarang, itu bisa gitu. Karena ngetir itu kan ilmu praktek ya, jadi apalagi kalau lo praktekinnya tiap hari, lo nyetir tiap hari, yaudah. Harusnya nggak, ya nggak masalah, kayak lo bisa aja gitu. Sama halnya sebenarnya dengan bahasa asing gitu. Banyak yang bilang ya, oh kalau lo udah di atas, udah pada 18 tahun, belajar bahasa asing tuh susah banget, nggak akan nangkep gitu. Itu ada bener nih, tapi ada bagiannya yang ilang lagi, bahwa sebenarnya bahasa itu asal lo praktek, dan lo pakai tiap hari, ya lo bakal nangkep juga gitu. Contoh nyatanya adalah ya, orang-orang yang emigrated dari negara-negara Asia, Afrika ke Amerika gitu ya, mereka akhirnya bisa bahasa Inggris gitu, walaupun nggak akan selancar anaknya yang bahasa Inggris ya, karena anaknya pasti kan layak ke sana. Tapi mereka bisa, mereka bisa ngerti, mereka bisa bahasa Inggris sama anaknya gitu, gitu ya. Dan gue ngeliat ini first hand ketika ponakan gue yang kedua tuh lahir, dan mungkin karena dia suka nonton Youtube yang bahasa Inggris, dia jadi lancar bahasa Inggris ya, jadi bahkan lebih lancar bahasa Inggris ya, bahkan bahasa Indonesia-nya. Jadi dia kemana-mana bahasa Inggris lah gitu kan. Dan akhirnya itu memaksa eang-eangnya buat ngomong bahasa Inggris. Jadi walaupun yang awalnya bilangnya, ah nggak bisa, nggak ngerti bahasa Inggris, lalu-lalu ngerti juga gitu, karena dikit-dikit ngomong sama cucunya, sama ponakan gue, dan akhirnya jadi bisa bahasa Inggris gitu. Walaupun belajarnya mungkin nggak belajar secara resmi, secara formal, tapi itu, di-pick up on the way gitu ya. Bahkan mungkin belajar dari ponakan, dari cucunya, dari ponakan gue juga gitu. So ya, itu ilmu yang bisa banget lah, kayak lo mau situ apapun, lo mau saya anggaplah lo lima puluhan tahun, seumur hidup nggak pernah nyetir, lo belajar nyetir, tapi tiap hari lo praktekin, lo dapet sih, bisa. Bisa. Dan, apalagi di Jakarta ya masih ada nyetir lah, masih ada bebas ya, caranya, cara nyetirnya jadi ya sudah. By the way, ngomongin soal nyetir, who had the balls? Tuh, buat bilang bahwa, kalau lo bisa nyetir di Jakarta, lo bisa nyetir di seluruh, di manapun. Itu, that's understatement of the year gitu, karena, ya buktinya orang yang udah nggak pernah nyetir pun akhirnya bisa nyetir di sini, karena berarti masih ada ruang buat belajar nyetir. Yang kedua, Jakarta ini kan ibu kota ya, kondisi jalannya itu jauh lebih bagus dari daerah-daerah lain, dan gue tau kebanyakan dari lo nggak pernah keluar dari Jakarta, nggak pernah keluar dari Jakarta Selatan gitu ya, cuma mau ke Senopati gitu, kalau diajak ke Gading gitu, nangis-nangis ya, kayak seakan lo diazap gitu guys. Tapi, kenyatanya begitu, kayak oke di Jakarta ada jalan-jalan tikus ya, yang padat, tapi itu jalanan biasa di manapun gitu, kayak kita nih ada tipe jalan, jalan raya, jalan protokol, yang berapa lajur, dua, tiga lajur, terus dikasih pembatas gitu, buat arah sebaliknya, nggak semua kota daerah itu ada kayak gitu. Terus kita dari Jakarta mau ke, ya kota-kota di Jawa, ada jalan tol, ya, yang udah jelas lurus dan dikasih pembatas, aman gitu. Di daerah lain nggak ada gitu, karena, gue jadi inget, karena ketika gue denger, pertama kali denger perasa itu bahwa, ya lo kalau bisa nyetir di sini, lo bisa nyetir di manapun, gue langsung inget bokap gue, karena gue gede di Sumatera dan, ya, abisnya gue ngeliat bokap gue nyetir dari gue kecil, dan kita kan tinggal nggak di kota gitu, kita tinggal di kampung, yang sebenarnya kalau secara jarak ya dari kota itu cuma 80 kilo, yang artinya Jakarta-Bogor bulak-balik gitu ya, tapi perjalanannya itu bisa sampai 3 jam lebih gitu, karena kondisi jalannya kayak gitu, di luar Jawa, asfal itu opsional, jadi nggak wajib, kalau ada bagus, kalau nggak ada ya terima aja gitu, yang penting udah dibuka jalan gitu. jadi ya gitu, dan dulu belum jamannya mobil SUV, mobil buat offroad-offroad gitu ya, kita masih pakai kijang kotak, ya yaudah seadanya aja gitu, jadi gue tuh nggak ngerti yang namanya suspensi atau apa gitu, kayak, ya, kalau jalannya bolong, ya jeduk-jeduk aja gitu, dan, oh, ini taman banjir, gue baru tahu, menarik, dan, tahu nggak, yang gue ingat banget ya, dari bokap gue nyetir itu, bahwa ketika kita dari kampung mau ke kota gitu, kita kan ngelautin jalannya kecil banget, kayak, anggap lah jalan kampung yang ada di Jakarta, dan itu buat sepanjang 80 kilometer, nah, nah itu bayangin sepanjang itu gitu, jadi lo 3 jam cuma di jalan kampung aja nggak keluar-keluar gitu, dan, ditambah itu, lawan main lo bukan angkot, bukan motor, tapi truk-truk yang bawa kayu-kayu gelondongan gitu, kan di Sumatera itu, hutannya kan dikembangin gitu kan, jadi kayunya diambil, taruh di truk, truk-truk panjang gitu, truk-truk panjang yang bawa gelondongan kayu yang, kalau lo pikir lagi sebenarnya, at any moment itu gelondongan bisa aja jatuh ke mobil belakang gitu ya, dan itu bahaya banget setelah gue pikir, tapi gue inget bokap gue tuh kayak mepet ke truk itu, terus dia dikit-dikit ke kanan-ke kanan, padahal tau, itu ada mobil dari arah berlawanan datang terus nih, tapi setiap ada kosong di kanan, kalau ada kosong dia langsung nyusul gitu, dan nyusulnya pun bukan jalan angkot ya, karena jalannya belok-belok ngikutin kontur bukit-bukitnya gitu, dan ya yaudah, ada kalanya, ya harus nyusul sambil naik, sambil belok gitu, kayak anjir, gue gak pernah lihat gaya nyetir itu di sini sih, kayak di jalan tol gitu, mau sejago-jagonya yang punya fortuner dengan ngedip-ngedipin, nyuruh orang minggir, gak ada bandingannya sih sama gaya bokap gue nyetir di jalanan lintas Sumatera gitu, gue gak tau sih, kalau kalian pernah punya kenangan, nyetir di lintas Sumatera, lintas Timur atau lintas Tengah, pengen hit me up, karena itu, we may never have that anymore, karena sekarang jalan tol aja dari Bakauheni, Lampung itu udah sampe Palembang, nanti nanti lagi nyampe Jambi, nyampe Pekan Baru, dan that's it, kita gak akan inget gitu, karena bahkan yang orang-orang yang di Jawa pun udah mulai lupa kan, nyetir di Pandura itu kayak gimana gitu, karena kita udah tol from end to end gitu, jadi ya, gue bukannya artinya gue gak suka dengan pembangunan gitu, kayak and that's good gitu, karena itu penting banget ya ada jalan tol, cuma ya next time mau bilang Jakarta adalah tempat paling brutal untuk ngetir, think again, ya, karena itu tidak nyata, gitu, men, ini, oh iya, gue harus bilang karena, jadi, lagi-lagi gue bilang ya ini karena, mungkin karena lagi hujan deres banget, dari tadi malem sampe tadi pagi ya, kayaknya memang kondisinya parah banget ya, banjir dimana-mana, makanya di daerah gue rada sepi, gitu, jadi gue udah udah sampe, well, gue bersyukur, tapi buat kalian tetep jaga aman ya, stay safe, kayaknya gue gak panjang-panjang dulu, ngomong hari ini, buat kalian yang kejebak, ya, semoga bos kalian, bisa mengerti ya, gila aja ada bos yang, masih, apa, nyuruh anak buahnya dateng, padahal, kanan kirinya, kenang gitu rumahnya, itu aja dari gue ya, I'll check up on you, Jumat, mungkin Jumat kali ya, kayaknya Jumat bisa deh, oke, dari situ, Ram signing off, bye-bye, 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 Terima kasih.